Jadi ini ceritanya itu kita OH kopling Nah setelah OH kopling sekalian itu kita membuka Rodo gendeng atau istilahnya itu flywheel Dan ternyata setelah flywheel dibuka terlihat nih teman-teman ya Nah belum rembes tapi ini sudah mulai gejala rembes Nah karena sekalian ganti kopling Maka sekalian juga sil krekas belakang ini juga akan kita ganti Nah kalau kita gak bongkar gak kita lihat dibiarkan terus Lama-lama ini akan rembes bocor akhirnya olinya bisa berkurang Gaya ya oli yang selalu berkurang oli yang akan habis Membuat mesin pelumasan juga sempurna Membuat mesinnya jadi koklok Nah Alhamdulillah ketemu tambahan pekerjaan Pastamar pun merasa kuas Karena yang tidak diketahui akhirnya ada rusak Diketahui lebih gini Sampai jumpa di video selanjutnya